Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jendela Hati hanya di ADTV dan untuk tema kita kali ini bekerja dengan ikhlas tentu masih dengan SLB Tunas Bakti kemudian ada Komite Sekolah Yayasan Dharma Bakti dan juga Muspika Kecamatan Peleret. Bunda tadi sudah disebutkan unsur-unsur untuk ikhlas. Anak muda bilang gini ikhlas itu tidak ada sakit hati ikhlas itu tidak ada kecewa jadi orang ikhlas itu tandanya begitu tidak kecewa dan tidak sakit hati makanya saya Bunda ini sering bilang kemari kita berdoa tanpa ini tidak ada tuntunannya di Koran tapi Bunda mencoba berdoa seperti itu untuk meluruskan hati doanya bagaimana Ya Allah aku berlindung kepadamu dari tinggi hati ketika dipuji dan aku berlindung kepadamu dari putus asa ketika dicelah karena itulah ikhlas tidak perlu tinggi hati ketika dipuji tapi juga tidak putus asa ketika dicelah jadi semata-mata ya kita Allah saja Mbak Orsid kayaknya ada yang mau bertanya ini mungkin sudah terpendam lama pertanyaan ini tentang ikhlas dalam bekerja kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bunda Eni Harjanti langsung kami persilahkan monggo untuk pertanyaan pertama langsung saja berdiri sebutkan nama ya Ibu lalu pertanyaannya Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sharing Bunda sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Amrihanda Yani sebagai guru di SLB Tunas Bakti Peleret begini Bunda kebetulan saya sebagai pegawai khususnya sebagai guru SLB Tunas Bakti Peleret bagaimana caranya ataupun tips-tips agar kita bekerja sebagai pegawai itu menjadi bekerja dengan ikhlas karena selama ini saya bekerja itu ya mungkin dengan lesan ikhlas tapi kok dalam hati niat itu masih saja mempunyai harapan imbalan khususnya untuk materi mungkin lebih dijelaskan lagi bagaimana tips-tips agar bisa menjadi pekerja yang ikhlas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tunggu coba kalau ada penanya berikutnya biar nanti sekalian bunda nyebabnya kami persilahkan untuk penanya selanjutnya setelah Ibu Handa Yani Monggo mungkin Bapak Ongge terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sering bunda ini perkenalkan nama saya Heri Sudibyo saya guru di SLB Tunas Bakti sini juga begini Bu bekerja itu alangkah baiknya kalau dengan ikhlas tetapi sering kali kita ataupun orang-orang itu kalau bekerja sering terpengaruh dengan situasi dan kondisi rumah dengan mungkin anak atau cucunya yang yang rewel atau mungkin tadi dengan istri atau suaminya yang yang kurang sependapat nah sehingga hal ini terbawa ke sekolah sehingga anak didik kita yang menjadi sasaran nah saya mohon bagaimana untuk mengatasi trik-trik ataupun meminimalisir keadaan seperti itu demikian Bunda saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya ini bisa saya jawab hampir sama walaupun Bidia sekarang begini kalau boleh komentar dikit kalau bahasa anak zaman sekarang nih bun baper Bapak Oh perasaan ini ya Bapak ya sekolah ya langsung kita dengarkan jawaban dari undangnya kalau saya lihat ya Bunda lihat wajah Bu Andayani dan Pak Heri atau Bapak Ibu guru yang disini itu sudah wajah ikhlas-ikhlas gitu sabar-sabar gitu iya juga ikhlas banget ya Allah cantik-cantik dan ganteng Bapak saya dulu ketika di sini saya bilang aduh aturan aku yang belajar sabar dan ikhlas ke penyaringan semuanya bukan penyaringan yang minta saya ngomong sabar dan ikhlas iya karena kita lihat ngomong anak yang nyuan sewu normal-normal saja itu sulit bukan kepalang tapi di sini kan kita tahu ya semuanya memiliki iya keistimewaan saya tidak banyak bilang kekurangan jadi bunda-bunda yang punya putra disini Bapak disini jangan ngerti kok anakku sekolah neng SLB karena memiliki kekurangan jangan anakku sekolah neng SLB karena memiliki keistimewaan jadi dia harus diperhatikan lebih istimewa harus diperlakukan dengan istimewa intinya seperti itu Bu Andeyani dan Pak Eri satu saya sering matur begini cintailah pekerjaanmu konsepnya jika kamu tidak menemukan pekerjaan yang kamu cintai belajarlah mencintai pekerjaan yang kamu temukan dulu sebenarnya cita-citaku itu mau jadi pragawati neng kok akhirnya jadi guru ya bagaimana penjenengan mencintai pekerjaan guru itu karena penjenengan tidak menemukan yang dicintai yang dicintai kan pragawati tadi tapi karena tidak ketemu ya aku belajar mencintai profesi guru ternyata guru itu pragawati guru itu pragawan ketika muridnya semua duduk bu guru maju idik-idik melaku pindah rono pindah rene ditontoni karum murid-murid bayangkan jenengan pragawati lho bu akhirnya ambil setiap pekerjaan di sisi positif untuk dikaitkan dengan cita-cita yang tidak tercapek gitu loh aku itu pengen menjadi pendakwah lah kok akhirnya aku jadi pemilik restoran bagaimana penjenengan menjadi pemilik restoran sekaligus pandai berdakwah saya nginep di Bandung dengan suami dengan anak wah besok kalau ke Bandung kita nginep sini lagi ya kenapa ini loh meja makannya semua ada tulisannya doa sebelum makan doa sesudah makan di dindingnya ada tulisan begini begini ambillah dari yang terdekat berhentilah sebelum kenyang ibu jadi pemilik restoran tapi sekaligus berdakwah dimana-mana ditemplei slogan-slogan yang itu kalau diterapkan menjadi bagus sekali mengharapkan imbalan itu manusiawi tetapi niatnya tetap beribadah gitu loh ya jadi tadi sudah saya matur beribadah itu bukan nolak imbalan karena imbalan itu bisa dipakai untuk lahan ibadah ya sekarang saya kerja saya dapat gaji saya berangkat kerja tadi ikhlas Alhamdulillah saya dapat imbalan imbalan ini masih bisa saya potong sedikit buat infak bisa saya berikan untuk biaya anak-anak saya karena perempuan bernilai sodako karena laki-laki bernilai kewajiban dengan imbalan ini aku bisa menyembeli hewan korban dengan imbalan ini aku bisa berbakti pada orangtuaku meringankan bebannya jadi imbalan yang penyaringan peroleh tetap akhirnya menjadi media untuk kembali beribadah ibadah dan ibadah ya jadi tidak masalah kita menerima imbalan kita punya imbalan wajar itu manusia tetapi tetaplah niat awal penjeningan ngibadah jadi itu hanya kompensasi kira-kira peleret itu nanti sopokudro ya ya pastinya begini utaranya ini SLB itu masih ada sawah Bunda seringkali bilang ibu-ibu bapak-bapak tanamlah padi karena ketika penyaringan penyaringan menanam padi Insya Allah tumbuh padi bersama rumputnya tetapi ketika penyaringan hanya menanam rumput ditunggu ngantek tua enggak bakal ada padinya niatkanlah semuanya itu ibadah Insya Allah Allah akan mencatatnya sebagai ibadah yang diiringi dengan imbalan duniawi tetapi kalau penyaringan hanya meniatkan duniawi maka duniawi diberi oleh Allah tanpa ada imbalan akhirat itu terus sekarang Pak Heri itu juga biasa Pak tapi kita bisa kok memenit lebih baik ketika kita agak enggak enak hati ganjel istilahin atau bagaimana di rumah entah kondisi rumah kondisi lingkungan atau apa jadikan anak-anak yang kita temui itu penghibur saya itu ketika masih aktif ngajar kalau libur sedih karena biasanya nenek ngomah susah tekan sekolahan mari lah sekarang kok aku libur jadi nenek ngomah susah aku ya kok tetap susah gitu loh ternyata tingkah anak-anak itu justru membuat kita lebih bahagia lebih terhibur dan nanti ketika menjelang pulang agak mangkel dengan sekolah jadikan pertemuan dengan istri dan anak itu sebagai hiburan karena itu bikinlah rumah baik tijanati di sekolah jadikan taman surga baik tijanati lah ketemu istri saya itu saya mangkel tapi saya merindukan sudut rumah saya ada apa disana ada rak buku ada buku-buku yang terpajang yang ketika aku baca aku jadi senang disana ada Alquran beberapa yang ketika aku lantunkan bacaannya hatiku menjadi damai aku sebel ketemu bujuku tapi ternyata ada sudut rumah yang menarik perhatianku sehingga di sekolahan susah tetap ingin mulai karena ada tempat yang membahagiakan nah ketika di rumah jugunda gulana jadikan di sekolah ini taman surga satu gulawentah mendidik mendampingi anak-anak yang ada di sini insya Allah pahalanya lebih dibanding anak-anak pada umumnya Bunda karena penjaringan tidak hanya bekerja dengan fisik hati tapi ada strategi dan pikiran yang jauh lebih besar dibanding apa yang dilakukan jadikanlah sekolahan ini taman bagi penjaringan untuk mengarah ke surga insya Allah tip-tipnya tentu saja penjaringan sudah perso belajar tanggalkan apa yang ada di rumah perhatikan sudut-sudut kecil di sekolahan ini sehingga mampu menarik perhatian penjaringan hingga fokus ada di sekolah tidak mungkin satu kelas anak 20 itu jengkel KKB pasti ada satu anak dua anak yang mencuri perhatian kita untuk kita sayangi limpahkan kepada mereka ya ketika kasih sayang saya di rumah hari ini ditolak coba kasih sayang itu kita berikan pada di sekolah kita yang membutuhkan insya Allah itu dia tadi jawaban dari Bunda ini pertanyaan dari Ibu Handayani dan juga Bapak Heri semoga terjawab ya Bapak pertanyaannya dan juga seperti Bunda tadi sampaikan cintailah pekerjaan juga ya Bunda ini pas juga untuk pemisah di TV di rumah cintai program jendela hati dengan tidak meninggalkan tempat duduk anda tetap saksikan kami akan segera kembali lagi sesaat lagi jadi jangan kemana-mana tetap bersama di jendela hati selamat menikmati